Awal tahun 2023, NET berkolaborasi dengan VIEW sebagai salah satu aplikasi video streaming terbesar di Asia menayangkan serial drama yang berjudul Progresnya Berapa Persen. Alur cerita yang diangkat dari novel Progresnya Berapa Persen, karya Soraya Nasution ini akan menyajikan intrik serta drama romantis yang dipalut sentuhan komedi. Serial Progresnya Berapa Persen akan mengisahkan sosok karyawan yang kerap dipertanyakan terus menerus. Mengenai status pekerjaan yang diimbannya oleh sang atasan. Balutan emosi serta komedi diperankan apik oleh Michelle Zudith, salah satu tokoh utama. Menurutku April itu adalah karakter yang menyenangkan, baik hati sekaligus, sangat jujur sama keadaan. Jadi relate banget, benar-benar sebuah karakter yang sangat tidak mengadang ada. Kisah unik, klasik yang benar-benar relate banget sama kehidupan kita zaman sekarang yang punya bos yang emang benar-benar enggak ada hatinya, yang enggak ada perasaannya, sementara kita punya masalah lain, tapi kita tetap harus profesional. Jadi menurutku ini kompak banget, lucu menghibur, komikal juga, tapi heartwarming, touchy, jadi komplit menjadi satu. Kolaborasi ini pun menjadi kolaborasi pertama yang menggabungkan dua platform berbeda, yakni media masa televisi dengan platform OTT. Program progresnya berapa persen ini adalah hasil kolaborasi antara EU dan NET. Yang kami harapkan adalah kita, ini adalah satu-satunya yang pertama kali, di mana OTT platform dan FTA platform berkolaborasi untuk membuat konten yang bisa diterima di masyarakat Indonesia. Jadi harapannya adalah ini bisa dinikmati oleh penonton FTA dan penonton OTT VIEW. Progresnya berapa persen akan tayang di platform VIEW pada bulan Maret 2023. Tiap episodenya akan berdurasi satu jam. Agung Maulana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!